Perang dagang kan belum ada tanda-tanda kemarin sempat disebutkan mau berakhir tapi juga disangkal oleh Amerika. Bagaimana Indonesia bisa mengambil, ya dalam tanda kutip, keuntungan? Kibdat kita berdiplomasi itu selalu kepentingan nasional kita. Tapi at the same time kan namanya negosiasi ada take and give. Sekjen PBB secara terbuka mengatakan bahwa kami sangat mengapresiasi peran Indonesia sebagai bridge builder. Sampai kemarin mengeluhkan pacul dan sentok, serok. Kalau misalnya pacul harus diimport, pertanyaannya kan kenapa pacul harus diimport? Investasi, misalnya kita sudah promosi investasi, investornya sudah datang. Begitu sampai di sini, ribet. Birokrasinya muter-muter. Birokrasinya ini. Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di Newsmaker Medcom.id, cerdas dan bernas. Sosok yang satu ini telah berhasil membuat Indonesia harum di dunia. Itulah kenapa kemudian dia dipilih lagi untuk menggawangi diplomasi Indonesia di luar negeri. Ya, Anda pasti sudah tahu, dialah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kali ini saya akan mewawancarai Retno Marsudi. Kita akan bicara banyak hal tentang diplomasi Indonesia ke depan. Bagaimana menghadapi situasi perang dagang dunia yang semakin dahsyat. Dan belum ada tanda-tanda untuk berakhir. Apa peran yang akan dimainkan oleh Indonesia di situ? Lalu bagaimana juga dengan proses-proses pelindungan terhadap warga negara kita? Atau baik yang di luar negeri maupun yang di dalam negeri. Yuk, ikuti perbincangan saya. Sobat Medcom, di sebelah saya sudah hadir Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Apa kabar Bu Retno? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Meskipun sibuk sangat ya. Sudah. Luar biasa. Personal yang lima. Oh, personal yang lima. Nah, Ibu kan dipercaya kembali oleh Pak Jokowi. Tentu saja kan ada alasan Ibu untuk menerima kepercayaan ini. Apa itu alasan paling prinsip? Alasan paling prinsip ya? Apa ya? Maksudnya, pengen berkontribusi. Karena kalau saya melihat, ini amanah, ini tanggung jawab. Dan melalui pekerjaan yang memang dari awal merupakan pekerjaan saya. Karena saya adalah karir diplomat. Sudah bergabung dengan Kementerian Luar Negeri sejak 33 tahun yang lalu. Jadi, kita bisa memberikan sesuatu kepada bangsa, kepada negara, dan juga kepada dunia. Kebetulan karena faktor luar negerinya itu, kontribusinya nggak cuma dalam lingkup satu negara, tetapi juga sekaligus bisa kedua. Apakah ada beberapa hal yang memang Ibu sangat gemes misalnya? Saya merasa belum puas dengan periode yang pertama ini. Kebetulan kemudian di-challenge oleh Pak Jokowi. Maka di periode kedua ini ada beberapa yang saya akan segera tuntaskan. Kalau hal-hal yang menjadikan itu bisa selesai ada di tangan kita, itu mudah. Tetapi banyak sekali hal yang di luar, apa ya, di luar kontrol kita. Misalnya, kalau kita bicara mengenai perdamaian di Afganistan. Kan kita ikut kontribusi, kita mencoba untuk ikut kontribusi di Indonesia. Dan itu atas permintaan dari Presiden Afganistan, kepada Presiden Jokowi, Presiden Jokowi memberikan kemudian arahan supaya saya tidak lanjutkan dan sebagainya. Kan kita pinginnya cepat selesai. Karena mereka sudah berkonflik lebih dari 40 tahun, hayuk cepat selesai. Tapi kan variable atau elemen yang mempengaruhi kesuksesan itu kan banyak sekali. Sangat, apa namanya, sangat banyak, sangat komplikirit, sangat sensitif. Dan sebagian besar dari variable-variable itu semuanya ada di luar kontrol kita sendiri. Dan Afganistan kan sepertinya sangat mempercayakan Indonesia, mempercaya Indonesia sebagai pihak yang memoderasi, memoderatori konflik-konflik di sana. Nah, sejauh ini langkah yang pada waktu awal itu apa yang sudah mendekati, kira-kira menuju pintu, oh ini pintu perdamaian. Jadi begini, kalau kita mau berkontribusi atau mungkin kalimat enaknya, kalau kita mau bermain, kita harus tahu lapangan di mana kita harus bermain. Karena katakanlah, kalau di lapangan itu pemainnya udah banyak sekali, dan pemainnya itu gajah-gajah, ya kita nggak usah masuk. Karena nggak akan kelihatan, gitu loh. Kita lihat lapangan yang sangat menentukan lapangan utama akan berhasil atau tidak, yang di situ kita punya kredensial, belum banyak yang main, kita bermain akan dilihat. Afganistan sejauh ini? Afganistan, jadi begini, kalau kita bicara main track, jadi track utama negosiasi, kan ada beberapa, dua hal besar. Satu, ada pembicaraan antara Amerika dengan Taliban, ya kan? Itu yang akan mengatur mengenai penarikan mundur pasukan dan sebagainya. It's complicated, tapi itu yang membahas mereka. Terus kemudian nantinya setelah ini selesai, akan ada inter-Afghan dialog. Dialog antara bangsa Afganistan. Baik dari sisi pemerintah, dari sisi stakeholders lain, Taliban dan sebagainya. Nah, yang ingin bermain di situ juga banyak banget, kredit. Nah, kita begini, oke, kita berkontribusi, saya belum mau masuk ke jalan besarnya. Saya membangun building blocks, tetapi jalan besar tersebut, lalu lintasnya, akan sangat terbantu kalau building blocks-nya ini tercipta mendukung main track-nya. Misalnya, pertemuan mengenai ulama, Trilateral Ulama's Meeting, 2018. Terus, kita itu juga di setiap pertemuan mengenai Afghanistan, inisiatif Indonesia itu selalu disebut. Oleh pihak, ya. Oleh pihak Afganistan, oleh pihak yang lain. Dan mereka melihat pada saat itu, memang mesej yang dikeluarkan adalah stop violence. Nah, sekarang ini kita sedang dalam proses mempersiapkan dua building blocks lagi. Satu adalah mengenai masalah perempuan. Satu lagi adalah mengenai ulama juga. Tetapi pesan nantinya adalah pertemuan ulama ini akan mengirimkan pesan mendukung proses negosiasi. Jadi, dia ikut menyanggah, gampangannya itu. Plus, kita tahu mengenai masalah pemberdayaan, itu perlu terus kita lakukan. Nah, kita bicara dengan Afghanistan untuk perkuatan, pemberdayaan, seberdaya manusianya. Kamu perlu apa? Mereka bilang, saya perlu orang yang dididik di bidang energi dan mining. Waktu itu yang di tempat pertama, saya tanya apa Mbak Yonan? Mas, bisa nggak mas? Oh, bisa Mbak Yu, bisa. Kita datangkan 100 orang Afghanistan yang bekerja di bidang mining dan energi, yang dididik di Indonesia. Oh, mereka ke sini ya? Iya, 12 diantaranya perempuan. Jadi, selain kita mendidik ekspertisnya, sekaligus empowerment of women-nya jalan. Terus, kemudian kita juga mendidik beberapa anak SMA dibawa ke sini untuk melihat, ini loh Indonesia, kita ini mayoritas Muslim, tapi kita sekaligus hidup di dalam negara yang multi kultur, multi agama. Moderasi lah ya. Moderasi Islam yang ini dikenalkan juga. Jadi, banyak sekali. Makanya, waktu isu women, saya mau membuat pertemuan mengenai women, itu beberapa menteri luar negeri langsung telepon. Rathno, aku join dong. Ayo, ayo. Karena isu itu penting sekali. Karena kita tidak mau kemajuan yang sudah dialami oleh para perempuan Afghanistan itu kemudian menjadi hilang atau berkurang pada saat, katakanlah, perdamaian sudah tercipta. Kan beberapa kemarin ada yang khawatir begitu pasukan ditarik, kemudian Taliban, pengaruh Taliban kuat lagi, nasib perempuan kan kaum perempuan dan beberapa kalangan di sana menjadi tidak menentu lagi. Kita juga bicara dengan Taliban loh. Jadi, selain hal-hal itu, kita melakukan komunikasi dengan semua pihak yang terkait. Baik terkait yang di luar dalam artian dengan Amerika, dengan special envoy-nya Uni Eropa, dengan special envoy-nya Jerman, dengan Norway yang banyak ikut. Jadi, dengan semua negara yang memiliki keterkaitan dengan isu itu, kita semua bicara, plus para pihak yang di dalam. Kita bicara dengan Taliban, kita bicara dengan pemerintah, kita bicara dengan ulamanya, kita tidak bicara. Sehingga ada trust. Trust ini penting sekali. Dan saya juga bicara dengan Taliban mengenai masalah inisiatif-inisiatif ini, saya bahas dengan mereka. Dan responnya Taliban? Mereka tidak menolak. Oke. Mereka tidak menolak. Jadi, tidak ada denial dari mereka ya, sama sekali. Nah, itu tadi kan kisah dari bagaimana kita berusaha untuk ikut serta talibat. Jadi, itu sesuatu banyak hal yang di luar kontrol ya, ya... Apa boleh buat kalau itu ya? Nah, sekarang termasuk di dalamnya apakah faktor? Nah, sekarang ini kan Pak Jokowi sedang giat-giatnya bagaimana Indonesia juga bermain dalam diplomasi di bidang perdagangan. Ekonomi. Ekonomi. Bukan hanya perdagangan, ekonomi. Nah, pada titik itu banyak yang mengkritik, wah Indonesia kok kepersetan Indonesia beberapa dikritik, kita belum maksimal. Apakah betul seperti itu? Tadi saya barusan hadir di acara yang dihadiri oleh Presiden, ini saya kira beberapa kali Presiden menyampaikan secara terbuka. Dalam artian begini, kalau kita mau pertumbuhan ekonomi kita lebih tinggi dari 5% dan lebih sustainable, stabil, sehingga dengan pertumbuhan yang lebih tinggi itu, harapannya adalah keadilan. Karena semua orang atau lebih banyak orang yang menikmati pembangunan itu, inklusif itu bisa merasakan, maka yang diperlukan adalah ekspor yang lebih tinggi, investasi yang lebih banyak. Betul. Karena orang sejelek apapun, ya dibeli. Orang nggak ada yang lain. Sementara sekarang, orang memproduksi barang itu, kalau bisa bagus, harganya lebih murah. Itu yang menentukan kompetitif, kan? Ya, ya. Berarti kita harus kompetitif. Berarti apa? Misalnya, dari segi standarnya. Ya. Terus kita lihat, kalau misalnya hambatannya adalah tarif, ya kita maju, diplomatnya maju, perundingnya maju, untuk mengangkat itu tarif. Atau mereduksi itu tarif. Ya. Investasi. Misalnya kita sudah promosi investasi, investornya sudah datang ke sini. Itu yang selalu dicontohkan Presiden. Saya cuma meng-quote Presiden. Begitu sampai di sini, ribet. Birokrasinya muter-muter. Birokrasinya ini. Makanya Presiden bilang, sederhanakan semuanya. Di negara manapun juga melakukan hal yang sama. Jadi, saya kira apa yang disampaikan Presiden untuk berbenah. Makanya beliau menyebutkan omnibus law dan sebagainya. Ini lebih banyak PR-nya sebenarnya. Jadi, kalau kita lihat, apa yang kita promosikan di luar ini sebetulnya relatifnya sudah jalan. Buktinya minat sudah banyak. Oh ya. Tapi persoalannya kemudian kita sudah sampai di depan pintu, ternyata jalannya masih berliku. Jadi, sekarang makanya tadi itu ada pertemuan dengan para kepala daerah dan sebagainya semua untuk duduk bersama dan membahas mengenai bagaimana kita bisa maju bersama. Yang antara lain ya memang harus semuanya disimplifikasikan. Dari situ kemudian kita misalnya ada beberapa prioritas. Presiden sudah memberikan arahan, oke coba akses kita ke pasar non-tradisional diperbesar. Sudah dari sejak 2-3 tahun yang lalu maju kita ke Afrika. Afrika maju, di-pack up oleh swasta, di-pack up oleh BUM, dan semuanya. Responsnya. Responsnya bagus. Bagus. Kita masih lihat, misalnya di sini di hulunya bilang, itu kita kena tarif tinggi untuk kelapa sawit. Kita bicara. Negara mana? Kita bicara. Jadi sinkronisasi. Dan itu harus diperkuat. Sinergi, koordinasi, dalam luar itu harus diperkuat. Dan itu gak bisa ditawar kalau saya bilang. Nah sekarang kan dunia sedang bergerak ada yang menyebut ke arah deglobalisasi. Jadi masing-masing negara juga sudah memproteksi negaranya masing-masing. Jadi kesepakatan-kesepakatan bersama juga banyak yang akhirnya diingkari lah kira-kira kita. Atau mundur lah, mundur dari kesepakatan. Nah bagaimana Indonesia memandang itu? Misalnya tarulah kita di RCEP. Apakah pola-pola seperti ini masih akan jalan terus? Atau bagaimana? Multilateralisme ya. Multilateralisme di dalam, baik di dalam konsep politik maupun di dalam konsep ekonomi. Karena di multilateralisme itu ada norm yang standar, yang harus dihormati. Di multilateralisme itulah semua negara dihormati sama. Besar, kecil, dia sama. Karena kalau multilateralisme itu dihilangkan semuanya, berarti tidak ada norm. Tidak ada norma yang harus dihormati, akhirnya yang akan terjadi apa? Kuat ya, kanipalisme ya. Main otot. Main otot. Yang memiliki otot yang gede, dia pasti akan bisa mengimpus. Akhirnya apa? Negara-negara kecil, negara-negara berkembang, dia akan merugi. Tetapi kita sadar bahwa ada juga track yang bilateral yang perlu kita perkuat. Kita mengatakan kita multilateralisme, tapi kita tidak meninggalkan bilateral juga loh. Karena perundingan-perundingan yang dilakukan secara bilateral juga cukup banyak. Tetapi kalau RCEP, kan kita sekali bicara itu jumlah penduduknya kan bilion. Iya. Tiongkok aja udah 1, berapa? 6. 6. 1,6. 1,7. 1,6. 1,7. 1,6 lah katakan. India 1,3 atau 1,4. Itu berarti udah berapa? 3. 3 ASEAN, itu udah 600 lebih. 3,6. Belum Australia, New Zealand, Jepang, Korea Selatan. Jadi, we're talking about billions. Gitu loh. Cuman, yang kita harus pastikan adalah di setiap negosiasi, alertness terhadap kepentingan nasional kita tidak boleh turun. Nggak boleh turun. Itu kuncinya. Nomor 1. Saya sering sampaikan, kiblat kita berdiplomasi itu selalu kepentingan nasional kita, tapi at the same time kan namanya negosiasi ada take and give. Kan nggak mungkin kita take semua. Kalau take semua ya nggak usah negosiasi lah. Kalau give semua ya berarti negosiatornya ya nggak pandai. Nah, disitulah nanti kita akan ketemu, titik temu yang tidak mengorbankan kepentingan nasional, tetapi sekaligus kita bisa berkontribusi. Kalau dalam konteks perdamaian, ya perdamaian. Kalau dalam konteks kesejahteraan, ya kesejahteraan. Nah, ini dalam konteks masih dalam tadi. Kaitannya dengan itu kan perang dagang kan belum ada tanda-tanda. Karena kemarin sempat disebutkan mau berakhir, tetapi juga disangkal oleh Amerika. Bahwa ini belum, belum. Tarif, perang tarif juga masih terjadi di mana-mana. Bagaimana Indonesia bisa mengambil, ya dalam tanda kutip, keuntungan? Meskipun ini tentu saja tidak disukai oleh negara yang sedang berperang, Amerika terutama. Bagaimana kita bisa menarik itu dalam posisi yang sekarang semakin dahsyat ini? Iya, identifikasi ya. Jadi sejak isu itu muncul, teman-teman di D.C., di Washington D.C., di Beijing, sudah mulai bergerak untuk membuat satu asesmen. Kira-kira apa yang dapat kita gunakan dalam situasi seperti ini. Tentunya situasi ini adalah situasi yang sebenarnya tidak akan menguntungkan siapapun. Sebaik yang berperang maupun yang berada di luar itu ya? Dalam waktu, kalau situasi ini terus berlanjut, tidak ada solusi. Dan dunia ini kan global value chain-nya, supply chain-nya, supply demand, rantai pasok, macem-macem, itu kan semuanya kan saling berkait. Saling berkait, ya. Kalau misalnya satu barang yang diproduksi oleh Cina yang diekspor ke Amerika, kan tidak the whole product itu dibuat oleh Cina. Ada part-partnya yang diambil dari Indonesia, dari Thailand, dari mana, kemudian dibikin di sana. Nah kalau barang ini sudah tidak bisa diekspor, atau bisa diekspor tetapi menjadi tidak kompetitif karena tarifnya tinggi. Kan berarti produksinya akan turun, dia tidak kompetitif, berarti dia tidak bisa menjual sebanyak yang sebelumnya. Kan beriturun semua. Sehingga ada keperluan kita untuk terus menyuarakan agar perang dagang ini dapat segera diselesaikan. Alasan ekonomi jelas. Alasan lain adalah tumpang tindihnya itu dengan rivalitas politik. Kalau sudah tumpang tindih dengan rivalitas ekonominya, tabrakan politiknya, tabrakan, tidak menguntungkan. Sama sekali tidak menguntungkan. Nah kalau melihat situasi seperti ini, menurut pandangan, ini pandangan Bu Menlu, kapan ini bisa kira-kira bisa segera menemukan titik akhir gitu? Atau setidak-tidaknya kan sekarang mulai terlihat ada mulai jalan menuju ke sana? Saya kira antara Amerika dengan Tiongkok, mereka berusaha keras. Bukannya mereka terus mengirim tim, bahwasannya belum ada titik temu, it's another story, it's another thing. Tetapi bahwasannya mereka terus berkomunikasi, terus bertemu, itu berarti upaya mereka untuk menyelesaikan itu cukup besar. Dan saya yakin akan tetap besar. Saya yakin kok, mereka tidak akan mau pada akhirnya perang dagang ini akan merusak semuanya. Dan yang rusak ya pastinya mereka berdua juga akan ikut terkena. Akan ikut terkena, kata hanya nak. Kalau sawit tadi Ibu sempat bicara, sempat singgung sedikit. Ini kan masyarakat di Indonesia juga sudah sangat menanti-nanti. Bagaimana kabar? Kalau negosi sampai sekarang, sebetulnya sudah tahap yang terakhir seperti apa Ibu? Enggak. Kalau dalam konteks UE, itu kan direktifnya sudah ada. Yang kita selalu sampaikan bahwa direktif itu diskriminatif. Sekarang kita sedang menegosiasikan Indonesia, UE, EU, CEPA, Comprehensive Economic Partnership. Dalam satu elemennya, pasti kita tidak mau kalau urusan sawit itu di-exclude. Harus ada. Masuk. Karena apa? Sawit itu adalah salah satu komoditas utama kita. Uang kita nih, pundi-pundi kita, banyak yang dihasilkan dari perdagangan kita mengenai sawit. Jadi kita harus pastikan bahwa sawit itu oke. Tapi in the meantime, kita tidak hanya tertuju pada satu pasar di Uni Eropa. Karena kalau dilihat dari presentase total ekspor sawit kita keluar, Uni Eropa itu maksimal 20%. Masih ada 80% yang lain? Masih ada 80%. 80% itu, disitu ada pasar Tiongkok, ada pasar India, ada pasar Pakistan, ada pasar Bangladesh, ada pasar macam-macam. Nah, itu kita coba secure. Plus, kalau program presiden, pasti pernah dengar, presiden kan mengagendakan program B20, B30, dan sebagainya. Sampai B100. Kalau itu bisa jalan, nggak masalah. Kita jangan lupa, kita kadang-kadang lupa bahwa kita itu punya aset. Salah satu aset kita itu apa? Domestic market. Iya, besar sekali juga. Besar, tapi kita harus alert. Jangan kebesaran ini kemudian dijadikan hanya sebagai pasar orang lain. Oke. Justru kebesaran ini kita pakai untuk leverage kita. Sehingga any deal, any negotiation yang membawa leverage ini sampai pada titik win-win. Jangan lupa, tidak semua negara memiliki leverage jumlah penduduk yang besar dengan kekuatan ekonomi yang stabil, politik stabil, terus kemudian orang yang berpenghasilan menengah juga. Nah, sampai sejauh ini pengaruhkan beberapa, ada-ada yang menyatakan bahwa kita sudah menjadi pasar dari bangsa lain loh. Tapi apakah sudah seperti itu kalau dikita lihat? Kita berusaha untuk tidak. Berusaha untuk tidak. Sekali lagi itu akan jadi berkaitan. Bukan tergantung, tapi berkaitan dengan seberapa jauh competitiveness yang kita miliki. Saya kapan dipertemuan apa juga Presiden mengingatkan misalnya mengenai produk yang diperjual belikan di online. Iya, betul. Sampai kemarin mengeluhkan pacul dan sentok, serok. Beliau itu sangat sensitif terhadap hal seperti itu dan terus diingatkan loh. Tetapi kan semua, jadi gini, kalau misalnya pacul harus diimport, pertanyaannya kan, kenapa pacul harus diimport? Nah, itu harus diurai. Dan kita sudah waktunya, kalau menurut saya, kita nggak usah denial. Semakin lama kita denial, semakin lama kita tidak akan sadar terus cepat ikut lari. Karena kan kalau orang denial kan pasti dia akan berhenti. Jadi, ah nggak, nggak ada, nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Mental block terus ya? Mental block. Kita akan berhenti aja, sementara yang lain lari kencang. Jadi, psychological barrier. Iya. Iya kan? Bahwa nggak semuanya baik itu harus diilangin dulu. Oh, kita harus berkompetisi. Mari kita berkompetisi. Kesadaran untuk itu ya, yang perlu dilakukan. Nah, sekarang terkait dengan, kita kan bicara soal prioritas. Itu juga menjadi ekonomi ya? Iya. Kan itu ke prioritas pertama dari 4 plus 1. Iya. Pertama kali ini kan, yang lebih banyak itu kan kan ekonomi. Tapi kan juga, jangan lupa kita juga ada persoalan. Oh ya, banyak. Banyak. Selanjutnya juga mungkin pelindungan. Pelindungan. Pelindungan warga kita, baik yang di luar negeri maupun di luar negeri. Nah, kemarin kan juga sempat ada pernyataan ingin agar ada yang lebih selektif lagi, hati-hati lagi. Apabila ada warga dari, warga kita yang keluar secara ilegal dari ke Suriah, kemudian balik ke Indonesia. Sejauh ini seperti apa tanggapan kementerian luar? Sedang, jadi gini, kita gak cuman Kemrung ya. Jadi kita kerjasama termasuk dengan, yang koordinir tentunya Pak Menko Polkam. Di situ ada Kemrung, di situ ada BNPT, di situ ada banyak sekali. Intinya adalah, sekarang kita sedang mencari informasi yang valid. Mengenai mereka itu siapa. Dalam arti, tentunya harus di, apa namanya, dipastikan bahwa mereka itu warga negara mana. Karena udah carut-marut gak keruan kan. Iya kan. Banyak yang pergi, terus kemudian sudah tidak pegang pasport, kemudian dia memegang pasport ke warga negaraan lain. Begitu, disana kisruh, bingung. Iya, jadi itu semuanya harus dipastikan. Jadi, minggu yang lalu Pak Suhardi bicara dengan saya, dan informasi yang lebih detail sedang kita upayakan. Supaya dari situ kemudian ditentukan sikap. Karena dengan meninggalnya atau kematian pemimpin ISIS, paling tidak kan sekarang ISIS di daerah sana kan sedang. Bermigrasi ya. Dan ini sudah fenomena yang beberapa tahun terakhir kan. Dan buktinya ternyata, toh di kawasan ini belum sepenuhnya secure. Iya. Seperti tadi pagi. Di kawasan manapun, gak ada yang secure. Oh gitu ya. Gak ada yang secure. Gak ada yang secure ya. Nah, di kita ternyata tetap harus waspada karena misalnya tadi pagi saja misalnya ada, kita saksikan masih ada di Medan. Bom mulai diri di Medan. Nah, model-model seperti apa sih yang harus kita lakukan untuk ini? Banyak sekali ya. Sebenarnya kalau jelas ya, yang ISIS yang mereka pergi, mereka menjadi fighter, dan sebagainya itu jelas. Kelihatan. Ya kan? Dia bergerak dari satu tempat menuju ke Surya, dilatih, mereka menjadi fighter, itu kelihatan. Tapi jangan lupa, banyak kasus tanpa dia pernah mengenal ISIS, tanpa pernah dia bepergian ke Surya, dia menjadi radikal. Jadi, proses radikalisasi itu dilakukan secara online. Secara online, mereka lone wolf istilahnya. Ya, sendirian. Mungkin yang di Medan itu juga lone wolf. Belum ada keterangan ya. Nah, itu yang kita sekarang juga harus mikir, bagaimana mempreven semakin banyaknya orang yang terpapar radikalisme, yang tanpa dia bergerak ke Surya, dan sebagainya. Jadi, tanpa dia berhenti di dalam negeri pun juga ada kemungkinan itu. Betul. Nah, tetapi kan cara-cara yang dilakukan kan tidak mungkin yang disebut beberapa kalangan sebagai cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi misalnya, kebebasan. Seperti cara-cara yang dianggap tidak populer misalnya, ya sudah kita batasi saja penggunaan internet dan seterusnya dan seterusnya. Apakah model-model seperti ini memungkinkan untuk kita lakukan? Harus ada ini ya, kalau menurut saya pasti nanti akan ada perimbangannya. Tapi kan kita juga tidak mungkin, apa ya istilahnya ya, oke demokrasi kita hormat. Saya kira demokrasi itu sudah menjadi DNA bangsa Indonesia ya, kira-kira nggak mungkin lagi kita mundur menjadi negara atau bangsa yang tidak demokrasi. Tetapi pasti nanti akan ada jalan tengah bagaimana kita mengimbangkan antara demokrasi dengan security. Pasti ada. Kita makanya tadi yang saya sebutkan jangan lupa, it is one thing. Tetapi yang lone wolf, yang mereka terpapar itu hanya karena ini, hanya karena internet, jangan lupa. Nah itu kan perlu satu ilmu baru, strategi baru, kalau misalnya yang pergi kan bisa. Dia bisa dicegah ke luar atau mungkin untuk beberapa negara bahkan dia sudah dicegah nggak boleh masuk, pasportnya dicabut, ya kan? Sudah kelihatan step-stepnya, ya kan? Nah yang ini, dia gerak pun nggak, dia tetap aja di depan komputer. Tapi bukan berarti dia tidak bisa terpapar ideologi radikal. Jadi tetap harus dicari pola-pola baru untuk mengatasi persoalannya. Karena ancamannya baru, jenis ancaman, metodanya baru, kita harus cepat. Nah sekarang kan Ibu kemarin pada periode pertama sudah mengantarkan kita sebagai ke PBB. Salah satu yang mengantarkan kita menjadi Dewan Keamanan PBB, anggota tidak terhadap Dewan Keamanan PBB. Lalu juga Dewan HAM PBB. Nah ini menjadi unik karena kita beberapa saat kemarin kan juga sempat disorot ya. Yang terkait dengan Papua, tetapi toh masyarakat internasional masih lebih percaya bahwa Indonesia memang layak untuk menjadi anggota Dewan HAM PBB. Menurut Ibu, apa strategi yang Ibu lakukan sehingga waktu itu Kemenlu lakukan lah ya? Jadi kan pencalonan pada saat kita mencalonkan, itu kan negara lain orang tidak melihat di titik itu saja. Ya kan? Pasti mereka melihat rekam jejak selama ini seperti apa. Jadi bukan hanya peristiwa terakhir ya? Bukan peristiwa terakhir. Dan peristiwa terakhir misalnya ketekanlah apa yang terjadi di Paku. Itu bisa terjadi dimanapun. Ya. Bisa terjadi dimanapun. Nah mereka melihat track record kita, mereka melihat bagaimana Indonesia berusaha untuk memajukan HAM. Semua orang tahu bahwa tidak ada satupun negara yang perfect dalam hal HAM. Ya di negara manapun dan semua orang itu tahu. Ya. Tetapi at least kita berusaha untuk terus memperbaiki perlindungan, promosi mengenai hak asasi manusia. Bahkan di ASEAN misalnya, publik internasional juga mencatat bahwa Indonesia adalah kalau kita bicara mengenai ASEAN, termasuk negara yang paling aktif untuk menyuarakan mengenai masalah hak asasi manusia. Terus yang kedua, kita ingin pada saat kita bicara HAM, itu bukan HAM yang menakutkan. Menakutkan dalam artian kamu harus ini, kamu nanti dihukum begini. Di UN itu ada sebuah koalisi, bukan koalisi kerjasama dan Indonesia ikut bersama dengan UE. Itu adalah Good Story on Human Rights. Oh. Jadi human rights diambil dari angle yang lebih positif, sehingga orang dalam share pengalamannya itu tidak ada ketakutan, tidak ada condemnation, tidak ada apa. Jadi bukan hanya bicara tentang hukuman, hukuman, hukuman gitu. Pelanggaran, oh iya, pelanggaran apa namanya, kita address pelanggarannya. Tapi ada story juga yang bagus mengenai masalah human rights. Jadi waktu September kemarin, karena saya ikut koalisinya itu, kita bicara mengenai masalah perempuan di Indonesia. Bagaimana perempuan di Indonesia maju, hak-haknya dijamin. Itu kan kita bicara mengenai human rights, tapi kan bisa tersenyum. Gitu loh. Jadi kita ingin agar kerjasama tersebut, kerjasama seperti itu diperbesar. Belum lagi kita ingin membantu negara-negara yang misalnya masih memerlukan bantuan untuk pengembangan human rights, kita bantu. Karena kalau Indonesia, misalnya katakanlah ada negara yang masih kurang lah katakanlah. Sementara negara lain udah pakai teluncuk, Indonesia, kamu masih bisa maju loh. Ayo kamu mau bantu apa? Ayo aku bantu. Nah, spirit untuk kerjasama memajukan human rights itu yang ingin kita usung. Sama dengan Bali Democracy Forum. Nilai demokrasi, prinsip demokrasi itu tidak semua negara diadopt dengan tersenyum. Ada yang pada saat bicara demokrasi udah ketakutan. Iya. Kalau kita sekarang demokrasi kita tersenyum, orang kita udah nggak ada masalah. Iya betul. Tapi masih banyak negara yang begitu disebut nama demokrasi, oh menjadi ketakutan. Termasuk di ASEAN kan. Dan defensif kan. Iya. Kita bicaranya gini, ayo kita kumpul, kita bahas demokrasi, kamu cerita aja. Terus kalau kamu punya keinginan untuk meningkatkan demokrasi, apa yang bisa aku bantu? Ya datang mereka. Oh itu waktu di demokrasi forum disampaikan ya? Iya, semua. Jadi orang memiliki pengalaman demokrasi bermacam-macam. Iya. Tantangannya macem-macem. At the end mereka mengatakan, boleh nggak misalnya banyak yang minta bantuan kerjasama dalam rangka persiapan pemilu. KPU kita ini cukup laku. Banyak laku diundang sana sini. Hayo kita bantu. Karena pengalaman ya, perspektasinya sudah tertampak. Dan kita kan begitu pemilu kan ratusan juta. Betul. Gede sekali. Keter ini. Seperti itu yang kita ambil. Gitu loh. Dan peran-peran seperti itu akan terus dilakukan? Sebagai, betul. Peran bridge builder kita yang secara terbuka kemarin di pertemuan ASEAN UN, ASEAN PBB, sekjen PBB secara terbuka mengatakan bahwa kami sangat mengapresiasi peran Indonesia sebagai bridge builder. Selama Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dan kalimat ini juga kemudian masuk di dalam morning apa sih namanya. Mereka jadi setiap pagi itu di UN kantornya sekjen mengeluarkan berita. Itu masuk juga disitu. Jadi kita mengajak dunia ini untuk bersama-sama. Wajah Indonesia itu bukan wajah Indonesia yang menakutkan. Tapi wajah Indonesia yang bersahabat bukan berarti kita tidak firm terhadap prinsip. Tidak. When it comes to prinsip kita confirm. Iya. Tapi kita tidak menakutkan. Oke. Jadi kita bersahabat kita juga bisa relax tetapi kita tegas gitu kan. Termasuk sekarang ibu kan juga kadang-kadang juga tegas kadang-kadang juga relax. Nah salah satu bentuk yang relax kan main musik gitu kan. Main musik. Nah tapi bandnya sekarang kan sudah bubar gitu kan. Iya. Oh kita masih komunikasi. Oh masih komunikasi. Masih komunikasi. Nah bentuk relaxnya nanti bagaimana? Menggantikan bandnya. Saya kan suka olahraga. Oke. Jadi beralih ke olahraga ya? Gak beralih karena dari dulu. Jadi saya masih punya banyak sekali penyaluran olahraga. Saya berenang. Saya naik sepeda. Saya lari. Saya naik gunung. Macam-macam. Masih ada. Masih bisa di ini. Jadi tidak melulu tergantung pada elek yopen. Saya main musik. Bukan main musik ya. Bermusik mungkin ya. Bermusik. Di rumah juga bermusik kan. Suami saya main bass. Menantu saya pada main piano. Ada anak saya yang main gitar. Jadi kalau kumpul berenang. Kadang-kadang yuk-yuk kita nyanyi. Nyanyi aja berenang. Oke. Sudah cukup senang. Tidak harus nunggu elek yopen hidup lagi. Baik. Bu Menlo terima kasih atas waktunya. Tentu saja banyak hal yang masih bisa kita bicarakan. Tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Dan pemain lu harus bertugas kembali. Terima kasih banyak. Sama sekali terima kasih. Jangan lupa like, share. Kemudian juga subscribe di video-video kami. Medcom.id. Baik di Youtube, Facebook, maupun di website-nya Medcom.id. Saya Abdul Kuhar mohon pamit. Sampai jumpa. Makasih Ibu. Makasih banyak.